Selain libur, Natal dan Tahun Baru, ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi juga banyak yang mengajukan cuti di akhir tahun. Meski ada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, namun tidak ada larangan bagi mereka yang akan berpergian. Kasus COVID-19 di Indonesia mulai meningkat, namun sejauh ini belum ada larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan selain libur, Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan izin cuti kepada Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pasalnya ini bagian dari hak setiap tahunnya bagi ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan banyak ASN Pemprov Jambi yang mengajukan cuti jelang Natal dan Tahun Baru. Banyak mereka yang mengajukan cuti untuk liburan keluarga, pulang kampung, dan juga umroh. Sejauh ini tidak ada larangan bagi mereka yang telah mengambil cuti. Hal tersebut juga belum ada instruksi dari pemerintah pusat terkait larangan libur bagi ASN. Jadi kita masih belum merujuk pada kaitannya dengan peningkatan COVID tidak. Jadi karena kita juga tidak bisa melarang, itu bagian dari haknya ASN. Berbeda ketika masa pandemi kan, ada larangan bagi ASN untuk perjalanan, melakukan perjalanan jauh dan sebagainya. Kita akhirnya melakukan pembatasan. Kalau sekarang ya ketika haknya untuk cuti ya kita berikan. Di Nataro ini ada perubahan jadwal kerja atau perubahan jadwal? Tidak ada, tidak ada. Kalau biasa perubahan itu hanya di jadwal puasa. Kalau ini nanti kan memang agak terasa panjang nih, 23 sampai dengan 26 itu kan libur tuh. 23, Sabtu, 24, Minggu, 25, Natal, 26 cuti bersama. Jadi praktis di minggu depan itu kita bekerja hanya 3 hari, 27, 28, 29. Itu banyak juga yang mengambil pos jadwal di situ cuti itu. Kewajiban cuti bagi setiap ASN Pemprov Jambi hanya 12 hari selama 1 tahun. Hal ini wajib diberikan kepada mereka yang ingin mengambil cuti. Rian Chen Chen, Jack TV, melaporkan.